Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerhati sejarah Jayakarta Kali ini kita akan membahas sedikit sejarah Masjid Nurul Amror Masjid Nurul Amror dahulunya bernama Masjid Nurul Jihad Masjid ini dibangun diperkirakan pada awal abad 18 atau tahun 1700an Pembangunan Masjid Nurul Amror ini sepenuhnya dibantu oleh Seorang bernama Peter L. Burford pengusaha kulit dari kebangsaan Jerman Masjid ini telah menjadi saksi bisu perjuangan para mujahid Jayakarta Pada zaman Raden Kertadia Raden Kertadia sendiri adalah keturunan dari pangeran area Jipang, Jayakarta Sejarah menulis tentang kisah pecah kulit Yaitu terjadinya pembunuhan secara biadab yang dilakukan oleh bangsa Belanda saat itu Pemerintahan Belanda saat itu mendengar pergerakan dari Peter L. Burford Yang membantu perjuangan pemerintahan Jayakarta Maka pemerintahan Belanda memutuskan untuk menangkap Peter L. Burford dan Raden Kertadia Sejarah catatan Belanda mencatat bahwa Peter L. Burford adalah seorang Indo-Jerman Sedangkan menurut alir sahab, Peter L. Burford adalah ayahnya bangsa Jerman yang menikah dengan bangsa Jawa Maka mempunyai siasat politik yang sangat kecil Yaitu dengan menahan para keluarga dari Raden Kertadia Beserta keluarga dari Peter L. Burford Sehingga Peter L. Burford dan Raden Kertadia akhirnya menyerahkan diri ke pemerintahan Belanda Agar keluarganya selamat dari tekanan pihak Belanda Menurut catatan di Alpata W. L. Burford menikah dengan putri dari Pangeran Surya Bin Pangeran Jafar atau Pangeran Rana Manggala Lalu dari penikahan ini lahirlah seorang putra bernama Peter L. Burford Siasat licik pihak Belanda memakai berbagai cara untuk mengalahkan pejuang-pejuang mujahid Jayakarta Dengan cara apapun Termasuk keluarga seluruh keluarganya Peter L. Burford dan Raden Kertadia Diancam akan ditahan dan dibunuh Kemudian di catatan Alpata W. Peter L. Burford menikah dengan Ratu Ayu Siti Tombar Adinda dari Raden Kertadia Kemudian Peter L. Burford membantu perjuangan mujahid Jayakarta Termasuk salah satunya membangun masjid Nurul Abror ini Singkat cerita Raden Kertadia berserta Peter L. Burford dibawa ke tengah lapangan untuk dihukum Seluruh anggota tubuhnya diikat dan ditarik oleh beberapa ekor kuda Hingga anggota tubuhnya terlepas dari badannya Pecahlah kulitnya Lalu kemudian terburailah isi perutnya Itulah kekejaman bangsa Belanda saat itu terhadap Pangeran Jayakarta Raden Kertadia berserta Peter L. Burford Atau yang sekarang biasa terkenal dengan masjid Nurul Abror Masjid inilah yang menjadi saksi bisu perjuangan dari para mujahidin Jayakarta Termasuk saksi sejarah dari kekejaman bangsa Belanda Bahkan masjid ini pernah pula hancur lebur Selain menjadi saksi bisu perjuangan Pangeran Kertadia bersama Peter L. Burford Juga pernah menjadi saksi atas kejadian Pangeran Jaka Untung Suropati Atau yang terkenal dengan Untung Suropati Kejadian singkatnya Pangeran Untung Suropati Pernah berlari dan bersembunyi Di area masjid Nurul Abror ini Hingga pihak Belanda waktu itu Tidak menemukan sama sekali dejak dari Pangeran Untung Suropati Kini keberadaan masjid Nurul Abror Berada di tengah-tengah hotel dan gedung-gedung bisnis Selain itu juga dengan sibuk di tengah-tengah hirup pikuk perdagangan Jual beli barang-barang elektronik Yang berada di sekitar Mangga Dua Dalam Terima kasih telah menonton! 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 telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! mati pun dengan darah demikian semoga manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh